Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sandri sandri baru MSMP MBS Kampung Sawah semoga kabarnya disana baik-baik saja perkenalkan nama saya Lukman Agungi Jaksono asal saya dari kota Pekalongan dan saya lulusan dari Universitas Indra Prasta PGRI di mana Tuhun Indra di sekitaran Jakarta Timur Pasarbo kira-kira saya disini sebagai apa ya Alhamdulillah amanah yang diberikan oleh SMP MBS Kampung Sawah kurang lebih ada tiga yang pertama saya mengajar sebagai guru IPS yang kedua saya mengajar sebagai guru PPKN dan yang ketiga saya menangani kesiswaan apa itu IPS, apa itu PKN, apa itu kesiswaan kalau IPS kita sudah jelas ilmu pengetahuan sosial berarti nanti kalian yang akan dipelajari di SMP MBS Kampung Sawah adalah ilmu-ilmu yang membidari tentang sosial sosial itu apa? ilmu-ilmu tentang manusia jadi intinya IPS itu adalah ilmu yang belajar tentang tingkah laku manusia lalu bagaimana dengan PPKN? PPKN itu pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan pasti sudah tidak asing lagi teman-teman semua ya PPKN ini secara struktur atau secara garis besar adalah mata pelajaran agar teman-teman semua ketika nanti masuk ke SMP MBS Kampung Sawah ini bisa menjadi warga negara yang baik terus bagaimana dengan kesiswaan? kesiswaan itu adalah salah satu tugas yang diemban di SMP MBS ini yang bertujuan untuk apa? untuk mengatur segala aktivitas kegiatan di SMP ini nah apa itu kegiatannya? di kesiswaan kegiatannya ada tiga yang pertama kegiatan wajib apa itu kegiatan wajib? ada yang namanya Quran Camp ada yang namanya Field Trip apakah Field Trip itu? apakah Quran Camp itu? kalau Quran Camp kita camping bareng di satu tempat nanti contohnya ada di atas dan ada Field Trip Field Trip berarti Trip Trip itu artinya adalah jalan-jalan berarti kita jalan-jalan teman-teman bagaimana tentang waktunya? insyaallah dalam waktu satu tahun nanti kalian akan ada kegiatan Field Trip nanti akan ada kegiatan Quran Camp dan nanti bisa diikuti oleh teman-teman semua sampai kelas delapan kemudian yang ketiga apa? yang ketiga ada ekstra kulikuler ekstra kulikuler terdiri jadi dua yang pertama adalah ekstra kulikuler wajib yang kedua adalah ekstra kulikuler pilihan bagaimana dengan wajib? apakah, apa saja kah itu? kalau ekstra kulikuler wajib ada tiga disini kalau untuk perempuan spesial nanti yang pertama ada silat kalau di Muhammadiyah itu yang namanya tapak suci kalau yang kedua ada namanya Hizbulwaton biasanya kalau teman-teman semua dulu sekolahnya di SD Negeri pasti ada pramuka lah berbeda dengan di Muhammadiyah kalau di Muhammadiyah kita lebih dikenal dengan yang namanya Hizbulwaton yang ketiga yaitu insyaallah nanti khusus untuk perempuan ada Tari Saman nanti insyaallah Tari Saman ini bisa diikuti oleh santri-santri perempuan sama kelas kalian itu kelas 8 nanti nanti kita seleksi yang kedua yaitu Eskul pilihan Eskul pilihannya ada banyak yang pertama ada panahan contohnya seperti yang di atas yang kedua ada futsal yang ketiga itu bisa semacam ada badminton dan lain sebagainya nanti bisa kita adakan tergantung bagaimana peminat-peminat dari santri-santri atau dari teman-teman kalian semua nah kemudian bagaimana ketika kalian sudah di MBS kampung sawah pasti apakah jenuh dan lain sebagainya pasti kalau jenuh itu pasti anda rasakan di pesantren tapi di Ibu pengetahuan sosial ini khusus untuk IPS nanti Bapak akan membuat satu acara setiap tahunnya kita belajar keluar pesantren kita belajar di museum bisa contohnya seperti yang di atas atau kita mengadakan atau kita mengikuti kegiatan museum yang kayak di sebelah kanan kita itu itu adalah kakak kalian yang sudah mengikuti kegiatannya nah kira-kira kenapa sih kok Pak Lukman ini memilih jurusannya IPS sedang apalagi mengajarnya IPS sama PPKN ya karena warga negara Indonesia dengan ilmu sosial itu tidak jauh berbeda nanti kalau kalian sudah belajar di SMP IPS Kampung Sawah kalian pasti merasakan tidak jauh berbeda oh ternyata materinya tidak terlalu susah oh ternyata materinya sama apalagi yang kalian tidak terlalu suka dengan ilmu eksak apa sih itu ilmu eksak ilmu eksak adalah ilmu yang pasti satunya seperti matematika ada biologi ada ada fisika ada kimia nah kalau kalian tidak suka mata pelajaran itu opsinya adalah kita ayo sama-sama mari-mari belajar IPS gitu saja teman-teman ya biasanya yang terkenal di SMP MPS Kampung Sawah ini ketika dengar kata Bapak pasti Bapak Lukman terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh